Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama matekom ya guys ya Oke guys buat yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya guys ya Oke di kesempatan kali ini di tangan saya sudah ada Infinix ya Oke kendalanya disini adalah handphone Infinix ini tidak bisa mengakses internet ya dari data sim card Oke disini saya sudah mencoba beberapa kali ya untuk mengakses internet ternyata tidak bisa Padahal kartu ini ada akses datanya ya dicoba di handphone lain baik-baik saja Dan disini saya mencoba untuk membuka aplikasi store ya ternyata tidak bisa untuk mengakses internet Kalian bisa lihat disini disini sudah aktif ya ada tanggal jam dan data sudah aktif disini Namun tidak bisa mengakses internet nah seperti ini dia tidak bisa terakses ya Oke jadi disini kendalanya adalah handphone ini tidak bisa mengakses internet ya Buat HP Infinix ini ya oke jadi buat kalian yang mengalami kendala seperti ini ya Kalian bisa coba cara ini saran saya jangan dahulu di reset ya guys ya Oke disini saya mencoba untuk mengakses browser ya ternyata disini sama saja ya Tidak bisa untuk mengakses internet ternyata ya kalian bisa lihat disini ya Kalian bisa lihat disini tidak bisa mengakses internet ya Kalian bisa lihat oke untuk caranya disini kita pertama kita cek para bagian ini ya Kita matikan dulu data internetnya disini kita siapkan jaringan YP ya guys ya Baik YP umum ataupun hotspot YP dari handphone lain ya Karena ini tidak akan berpengaruh ya guys ya Dia terpisah dengan data sim card oke disini saya sudah terhubung Untuk yang pertama kita masuk ke pengaturan lalu pilih paling bawah ada sistem ya guys ya Disini kita cek para bagian pembaruan perangkat lunak disini Nah disini kita pilih pembaruan online ya guys ya Kita pilih disini ada pembaruan online Nah jadi seperti ini Nah disini kita cek ya guys ya Apakah ada pembaruan online ya Saya pastikan pasti handphone Infinix yang berkendala seperti ini Sudah ada update perangkat lunak ya Seperti ini ya Kita bisa lihat seperti ini bisa perhatikan Bisa cek saja Silahkan tinggal diunduh saja ya guys ya Diunduh saja seperti ini Sampai unduhannya selesai ya Jangan lakukan aktivitas apapun ya Selain mengunduh ini ya Oke disini saya asumsikan Kalian sudah mengunduhnya disini pun saya percepat videonya ya Agar tidak memakan durasi yang terlalu panjang Oke Setelah selesai diunduh kita tinggal pasang saja guys ya Seperti ini kita tinggal memasangnya saja Jika kalian handphone Infinix kalian tidak bisa mengakses internet data dari SIM card Jangan dulu di reset ya Kalian lakukan cara ini ya Setelah selesai diunduh seperti ini Kita mulai ulang sekarang ya Disini kita akan memasangnya ya Baterai juga diperhatikan jangan sampai kurang dari di atas 60% ya Oke Saya mulai untuk memasang ya guys ya disini Oke kita tunggu sampai handphone melakukan reboot seperti ini ya Otomatis dia mati sendiri dan reboot seperti ini ya Oke kita tunggu sampai handphone menyala kembali Sampai kita dihadapkan dengan tampilan Starting untuk XOS nya ya seperti ini ya Oke proses ini juga sedikit agak lama saya percepat saja Intinya di handphone Infinix ini biasanya upgrade perangkat lunak ini Dari part ke part ya berpart ya Jadi setelah update ini Jika sinyal internetnya kurang optimal Kalian bisa cek kembali pada bagian update perangkat lunak ya Jika masih ada silahkan unduh dan install seperti ini kembali ya guys ya Jadi seperti itu oke Disini saya sudah berada pada bagian starting ya disini Disini sudah saya siapkan Saya sudah masuk kepada bagian XOS seperti ini ya Jadi kita tinggal tunggu saja Sampai kita masuk ke dalam home screen seperti ini Oke Disini saya akan mencoba untuk mengakses satu buah aplikasi Apakah sudah bisa atau belum Disini saya akan matikan jaringan WIP nya terlebih dahulu disini ya Kalian bisa lihat disini saya akan matikan jaringan WIP nya terlebih dahulu Ya Disini jaringan WIP masih tetap saya hidupkan Saya akan mencoba untuk melihat update kembali ya Perangkat lunaknya apakah masih ada ataukah belum Oke Disini saya akan mencoba untuk melihatnya Saya akan memeriksanya kembali untuk yang kedua kalinya guys ya Oke disini saya masih menunggu Jika masih ada part kedua ketiga dan seterusnya Kita dianjurkan memang untuk mengunduh dan menginstall kembali ya Untuk meningkatkan performa dan kestabilitas handphone agar lebih baik ya Jadi seperti itu Oke saya masih menunggu guys ya Nah ternyata disini ada part keduanya guys ya Oke disini ternyata ada part keduanya Disini untuk sementara saya close terlebih dahulu Saya ingin melihat ya Apakah sinyal internetnya sudah bisa dipakai apakah belum Disini saya hidupkan data dan saya matikan WIP nya Disini saya mencoba untuk mengakses salah satu aplikasi ya Apakah sudah bisa connect ataukah belum Saya akan mencobanya guys ya Kalian bisa perhatikan dan lihat Oke saya masih menunggu Disini untuk email sendiri sudah mulai bisa diakses ya Namun aplikasi store ini belum bisa untuk diakses Ternyata masih belum stabil ya jaringan internetnya Email sudah dapat diakses seperti ini Dia sudah terkoneksi Namun aplikasi store nya belum bisa dipakai seperti ini Belum bisa diakses ya Jadi jaringan internetnya ini belum maksimal ya Belum normal Oke Kalian bisa lihat disini masih not phone ya ibaratnya Masih belum bisa untuk diakses ya ternyata Oke disini kita matikan lagi datanya Dan kita hidupkan akses WIP nya kembali Dan kita unduh untuk part keduanya guys ya Silahkan gunakan WIP kembali dan unduh part keduanya Disini saya percepat saja ya Ini adalah part kedua ya Setelah penginstalan part pertama yang tadi ya Oke Saya masih menunggu guys ya Dan saya sudah selesai untuk part kedua ini Sekarang saya ingin menginstalnya kembali ya Untuk kedua kalinya Kita lihat saja Apakah dia sudah berhasil atau belum terkoneksi Ke seluruh jaringan internet Di seluruh aplikasi di handphone ini ya Jika masih belum juga Jika ada part ketiga dan seterusnya Silahkan di upgrade terlebih dahulu ya guys ya Ya Insya Allah bisa untuk Memperbaiki Masalah seperti ini ya Tidak perlu mereset handphone ya Resikonya terlalu berat ya Resikonya terlalu banyak Belum lagi memasang aplikasi-aplikasi ya Jadi lakukan cara ini Cara mudah ini ya guys ya Oke Disini untuk part kedua ini Saya percepat saja ya guys ya Agar tidak memakan durasi yang terlalu panjang ya Oke Disini saya sudah masuk ke dalam tampilannya ya guys ya Setelah menginstall part keduanya ya Untuk upgrade perangkat lunaknya Dan sekarang saya akan mencoba untuk mengakses internetnya ya Disini saya akan gunakan jaringan data ya guys ya Saya matikan terlebih dahulu sinyal WIPnya Dan datanya saya hidupkan Dan sekarang saya mencoba untuk akses storenya kembali Apakah sudah bisa diakses ataukah belum Oke Jadi seperti itu Oke guys ternyata sudah bisa ya guys ya Sudah bisa diakses untuk storenya ya Jadi seperti itu ya guys ya Cara mengatasi ya Handphone infinix yang tidak bisa Koneksi data internet dari sim card ya Jadi caranya seperti itu ya Mudah dan tidak repot ya guys ya Jadi seperti itu Jadi disini kalau Jika ada lagi update perangkat lunaknya Silahkan di upgrade saja Untuk meningkatkan performa dari handphone ini ya guys ya Jadi seperti itu Tidak perlu reset guys Jadi mudah ya Tinggal kita upgrade perangkat lunaknya Insya Allah masalah teratasi ya guys ya Jadi seperti itu Mudah ya guys ya Jadi beginilah cara untuk mengatasi Infinix yang tidak bisa akses internet data dari Sim card ya Lakukan saja Seperti sesuai yang dalam video ya guys ya Jadi seperti itu Mudah ya guys ya Dan tidak repot Oke Jadi seperti itu Cukup sampai disini dulu ya guys ya Video kali ini Nantikan video-video saya selanjutnya ya guys ya Jangan lupa berdua dan bahagia Salam luar biasa Buat yang berdua pun Jangan lupa like, komen, dan subscribe Saya Matekom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax